Halo semua, selamat datang ke dalam channel youtube terbaik ini Terima kasih karena anda sudah klik dan menonton video ini Dan dalam video pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda Ada 7 tips yang terkini Yang mana boleh membantu untuk meningkatkan view dan juga subscriber bagi channel anda Jadi jangan kebenaran-kebenaran dan teruskan menonton video ini Kepada anda yang masih baru dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang sekali lagi Jika anda nak tahu bagaimana caranya untuk membuat video yang baik Dan juga channel yang baik, pastikan anda subscribe channel ini Dan juga anda boleh melawat website youtube terbaik Di mana ada beberapa kursus yang saya telah buat khas untuk anda Yang serius untuk jadi youtuber Pada minggu yang lepas, setelah attend exam daripada youtube Untuk melayakkan saya mendapatkan sigil daripada youtube So, sigil ini serba sedikit sangat membantu Terutama pada saya yang banyak membuat video-video tutorial youtube Di mana melalui exam ini, kita dapat memahami lebih dalam lagi bagaimana caranya untuk membuat channel yang baik Memahami sepenuhnya metrik yang digunakan dan juga polisi-polisi daripada youtube ini Dan setelah pun lulus dan youtube dalam memberikan saya dua sigil ini Yaitu youtube asset management dan juga youtube content ownership ini Untuk kita meningkatkan view dan juga subscriber bagi channel kita Adalah sangat penting untuk kita menjaga kualiti channel kita Supaya youtube dapat mempromosikannya kepada lebih ramai orang lagi Semakin baik prestasi channel anda Maka semakin youtube mempromosikan channel ataupun video-video anda Kepada lebih ramai orang lagi Nah, salah satu soalan dalam exam adalah berkenaan tentang prestasi Ataupun metrik yang digunakan oleh youtube untuk menilai prestasi channel kita Oke, soalannya adalah berbunyi seperti ini Apakah tiga metrik yang digunakan oleh youtube untuk menilai prestasi sesebuah channel? Dan jawabannya adalah komen, view, dan juga watch time Dalam video-video sebelum ini saya banyak mengungsikan kepada anda Bahwa data engagement dalam channel anda sangat mempengaruhi prestasi ataupun kualiti sesebuah video anda Nah, melalui soalan tersebut kita tahu bahwa dalam data engagement Metrik yang difokuskan oleh youtube adalah di bahagian metrik komen Ataupun jumlah komen dalam setiap video anda Maksudnya semakin banyak komen dalam sesebuah video itu Maka youtube menganggap bahwa video itu memiliki prestasi yang baik Ataupun dapat memikat ramai penonton Jadi, mereka akan mempromosikannya kepada lebih ramai orang lagi Jadi, nasihat saya adalah kita belajar untuk membuat video yang boleh berinteraksi kepada penonton Ataupun kita mendorong mereka untuk membuat komen kepada video kita Oke, dan kita rajin-rajinkan untuk menjawab setiap komen yang ada dalam video kita Oke, dan ini secara langsung meningkatkan view dan juga subscriber kepada channel anda Tips kedua yang boleh meningkatkan subscriber kepada channel anda adalah bahagian layout dashboard channel anda Oke, youtube telah memberikan update yang terbaru Yang mana sangat membantu konten creator untuk menyusun layout dashboard mereka Dan saya syorkan kepada anda semua untuk menyusun ataupun mencantikan dashboard channel ini Desain banner ataupun logo kepada channel anda Dan juga anda letak video trailer di bahagian channel ini Anda meletakkan video yang boleh membuatkan mereka tertarik dan subscribe Dan juga anda letakkan section popular video ini di bahagian atas layout anda Section popular video ini akan meletakkan video-video yang memiliki view yang banyak dalam channel anda Sudah tentu, suatu video yang memiliki view yang banyak diminati oleh orang ramai Dan video-video seperti ini akan dapat meningkatkan lagi peratus untuk orang ramai Subscribe kepada channel anda dan juga mendorong mereka untuk menonton video-video anda yang lain di dalam channel tersebut So, pastikan anda menyusun layout dashboard channel anda dengan baik Tips yang seterusnya adalah anda membuat konten video yang sesuai dengan trend ataupun yang hot issue pada masa kini Saya melihat channel-channel yang cepat untuk berkembang ataupun memiliki subscribe yang banyak Adalah karena mereka membuat video-video yang seiring dengan trend ataupun hot issue ini Seperti mana yang kita tahu, apabila anda membuat video-video yang trending ini Pastinya ada ramai yang akan search kepada topik tersebut Dan sekiranya anda membuat video berkenaan suatu topik yang sedang hangat Peratusan untuk video anda menjadi viral adalah sangat tinggi Jadi, belajar untuk membuat video ataupun konten-konten video seperti ini Sesuai dengan niche ataupun kategori channel anda Tips seterusnya yang sangat mempengaruhi view dan juga subscriber bagi channel anda Adalah bahagian keyword dan tag pada video anda Oke, dua perkara ini anda perlu pelajari dari masa ke semasa Agar anda tahu untuk meletakkan keyword yang betul pada tajuk video anda Ada juga description dan di tag video anda Pastikan anda mengetahui keyword yang betul yang mana ramai orang cari Keyword inilah suatu kata kunci yang orang akan search di Google ataupun dalam YouTube search Sekiranya anda YouTube yang baru, anda boleh menonton video daripada saya Ataupun anda boleh melawat channel Izoan Bakar ini Karena dia banyak mengajar tentang bagaimana untuk mencari keyword yang betul dan SEO yang betul untuk video anda Tips seterusnya yang sangat mempengaruhi view dan subscriber kepada suatu channel adalah niche ataupun kategori bagi sebuah channel tersebut Saya sudah banyak kali menguasikan tentang tips ini di mana suatu niche itu memiliki community yang berbeza Oke, contohnya niche yang memiliki community yang besar seperti kereta, komedi, masakan, makeup, dan lakonan pendek Channel dalam kategori ini senang untuk mendapatkan subscriber berbanding kepada channel di kategori niche yang kecil ini Seperti yang membuat tentang pelajaran, tutorial seperti channel ini dan kategori yang lain So, adalah sangat penting untuk anda memilih niche yang tepat, yang sesuai dengan hobi anda dan juga yang sesuai dengan tujuan anda membuat channel tersebut Sekiranya anda nakkan suatu channel itu untuk cepat berkembang, anda membuat niche dalam kategori community yang ramai ini Tips yang seterusnya adalah desain thumbnail bagi video anda Ada ramai yang menganggap reme-temeh tentang perkara ini Tetapi perkara ini sangat-sangat memberikan pengaruh yang besar kepada channel anda dalam meningkatkan view dan juga subscriber Karena thumbnail inilah yang akan mempengaruhi orang untuk klik dan menonton video anda Seperti yang kita tahu, semakin ramai yang akan klik dan menonton video anda Maka semakin besar untuk peratus mereka subscribe kepada channel anda Jadi belajar untuk membuat thumbnail yang menarik, yang boleh memikat hati penonton untuk klik pada video anda Saya sudah membuat video tentang cara membuat thumbnail yang baik di bagian ini Kepada anda yang belum menonton, anda boleh menonton video ini nanti Tips yang seterusnya adalah pastikan anda membuat konten sendiri dan jangan mengambil video orang lain untuk channel anda Suatu channel yang cepat untuk berkembang dan memiliki kualiti yang baik adalah daripada mereka yang membuat konten itu sendiri Anda juga berdepan dengan tindakan daripada youtube sekiranya anda mengambil video-video daripada orang lain dan anda upload di channel anda Ada banyak channel yang sudah di band dan ditutup oleh youtube karena mereka mengambil video daripada orang lain dan mereka upload di dalam video mereka Nasihat saya adalah belajar untuk membuat konten sendiri karena perkara inilah yang akan membantu channel anda berkembang dengan cepat dan memiliki pengikut atau subscriber anda yang tersendiri Itulah 7 tips yang perlu anda kuasai dan yang perlu anda tahu untuk channel anda berkembang dengan cepat Saya cekkan selamat mencoba, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini Sekiranya anda ada soalan, anda boleh tulis di ruang komen dan saya akan cuba untuk menjawab setiap soalan anda Oke jangan lupa untuk share video ini juga kepada rakan-rakan youtuber kita yang lain So itu saja, anda memang terbaik dan kita jumpa di topik yang lain Terima kasih telah menonton!